Nah, pemisah misal kekurangan jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata, mampu dunia kaya itu, seluruh alam semesta yang indah itu. Sekarang kita mau nanya ke Mbak Mela ya, kondisi setelah tadi merasa badannya kurang nyaman. Mbak Mela, gimana? Kondisi sudah makin oke? Tiba-tiba lemas, mas. Tiba-tiba lemas, mas. Karena benturan energi tadi kan, soalnya. Tadi kalau saya lihat sih, fokus, mas. Begitu kita masuk ke dalam, ini dari luar masuk. Ada permintaan dari mereka? Iya, betul. Maksudnya tadi waktu Mas Rukul terganggu di sebelah sini, saya perasa ada komunikasi sedikit, mas, dengan mereka. Jadi sepertinya mereka menanyakan ke sini, salah satu yang dia minta adalah sesaji. Nah, pemirsa karena Mbak Mela kayaknya kurang nyaman kondisinya, saya dan Mbak Samis dan Mbak Rida akan menelusuri. Mela Barbie harus menunda penelusurannya sementara waktu. Energinya tersedot sangat besar. Memang tempat ini tidak main-main angkernya, pemirsa. Juga agak lebih di dalam lagi nih. Mbak Rida, apa yang dirasakan Mbak Rida sih? Nah, ini saya melihat sosok baru, mas. Di sini saya melihat beberapa sosok perempuan ya, mas ya. Salah satunya bukan orang sini, saya lihat sosoknya seperti warga Belanda. Dan saya melihat satu itu yang camping itu melihat-lihat jelas, mas. Dia berpakaian seperti pakaian Jawa. Iya, betul, Pak. Pakaian Jawa, gitu. Ini larik-larik coklat ya? Iya, dua sosok. Yang satu perempuan tapi agak Belanda, yang satu pakai camping terus pakai surgen gitu ya, orang-orang gitu ya? Tapi saya penasaran, mas. Itu dia selalu begini, posisi seperti tertunduk gitu. Itu saya penasaran gitu. Yang hanya saya lihat seperti, apa, kayak Blankon tapi yang ada anunya, Pak, talinya itu ke sini gitu. Itu sejarahnya gimana, Pak Sarmin? Sebetulnya tempat ini secara yang sebenarnya, Pak Sarmin? Ceritanya yang dulu-dulu, katanya dulu itu, di sini penggilingan karet, pabrik karet, bulunya. Iya, ada yang pernah rambutnya ke bulung mesinnya. Cewek atau cowok? Cewek. Ada yang ke bulung rambutnya ke mesinnya itu, ceritanya gitu. Pabrik karet, mana meninggal? Meninggal. Mas ini responsif banget ya, Mas, ya? Di gudang ini ya? Kalian sudah bilang, di sini tuh, ya seperti orang lah, orang kan ada yang matal, ada yang alim, ada yang sering membantu gitu. Jadi, seperti itulah. Ada sebuah suara misterius menyerupai benda jatuh. Suara itu menyita perhatian tim Mr. Tukul. Ini, Mas. Apa, Mbak Iza? Mbak Iza tahu nih, Mbak Iza udah tahu nih. Ini posisi di sini, Mas. Itu saya di Gisra. Ini kan ada... Lending. Lending saya. Pilar. Pilar. Pilar di antara pilar-pilar bersih. Jadi ini, ini mungkin, yang ini, posisi yang saya lihat tadi, kepalanya hewan, tapi berbandanya manusia seperti, jadi dia sampai sekarang masih mendiman itu sesaji, Mas. Jadi sampai kapanpun dia akan terus berusaha mencari perhatian. Oh, besok dianuh, dikirim aja. Sampai sekarang, ini... Dijambak. Dijambak. Dijambak, tidak dijambak. Memang gitu, sering gitu memang. Dijambak. Dijambak, bukannya di jabak. Banyak, bener-banyak ternyata. Di sini nanti sekelebat ada aja. Betul. Kadang-kadang gak ada... ...munyi orang nangis. Kalau di tengah udah ada. Ini, itu, ini Pak. Ini, ini, ini. Mana, mana, mana. Ini, Mas. Ini, ini saya melihat posisi, posisi mesin, ya, Pak, ya. Posisi mesinnya dia di mana? Ya, di sini. Bener, apa yang dilihat hidup, posisi mesinnya dia di bunga. Iya, saya terimakasih. Ya, dulu memang di sini ada diesel untuk pendilingan rumput. Dibungan di sini. Cuma dulu itu ada yang jaga diesel. Nah, itu ada yang buka pintu, tapi di koyak gak ada orang. Di kira-kira maling, tapi gak ada orangnya. Masih tutupan. Pernah ada? Di sini ya? Dulu. Apa, Mbak? Di sini dulu? Sosoknya apa, Mbak? Ya, ini saya sosoknya perempuan tadi, ya. Mas, kalau saya lihat sih, beliau menangis. Menangis. Ini jelas menangis. Posisi seperti yang Bapak cerita, tapi mungkin ini lain sosok, ya? Ya, guna jadi... Posisi seperti duduk mesok. Seperti duduk mesok. Iya, iya, bener. Saya rasa ini sosok perempuan yang terjalin itu, Mas. Karena dia berulang kali pegang kepala, ya. Tapi kondisi terduduk dan manis. Mas, jangan dulu kesana, Mas. Ya? Jangan dulu kesana. Apa ya? Masih di sini, Mas. Jangan dulu kesana. Masih di sini posisinya. Nah, dulu di sini. Di rumahnya diesel dulu, di sini. Tapi sudah dibungkar, tinggal bekasnya ini. Kalau dari karyawan di sini, dulu pernah terjadi apa? Melihat apa? Sama saja yang dilihat Pak Sarmen, apa beda? Ada yang ada nangis-nangis di... Kemudian ini tidak ada... Yang nunggu ya Pak Sarmen sendiri saja. Di sini? Ada lain, Pak. Oh, tidak. Cuma sekarang saya di sini. Saya sendiri yang di sini. Tidak sudah seperti keluarga. Ada yang ada. Mat, mat, tenang, Mat. Tolong, Mat. Tanpa diduga, tiba-tiba Rida dirasuki sesosok wanita. Sepertinya sosok itulah yang sering mengganggu di tempat ini. Dengan siapa? Ya, ya. Dari namanya. Ya benar, Mbak Dari. Mbak Dari. Mbak Sundari. Mbak Sundari, benar namanya. Ditanya pakai bahasa jawa. Kejadiannya kapan? Kejadiannya kapan, Mbak? Telepon, Mbak? Telepon tengok. Tahun senten. Kira-kira tahun berapa, Mbak? 60 tahun. 60 tahun. 20 tahun lagi, Mbak. Larian, kita pergi. Jangan keluarga jarang sejauh ini, Mbak. Loh, sudah. Bagaimana lari pintar, Mbak? Oh, nanti anak. Loh, kita bosan jauh. Bagaimana? Ini susah, Mbak. Keparanya kembali. Oke, sakit ya. Ya berarti, gila-gila yang ada gulungan karet itu. Oh, oke, oke. Saya perlu cerita-cerita, Pak, Mbak. Jangan pulang ya, Pak. Oh, oke, oke. Oh, gimana cerita itu? Kita doakan ya. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuker-cuker. Cuker menghinkan. Hati-hati-hati. tadi dah sebelum setelah tadi yang berbahaya nyaman-nyaman ya tiba-tiba aku begitu kini ada suara tak pikir ada di apa nggak tanya Mbak Rida yang nangis apa yang terjadi masa ini pada awalnya kan ini nangis mas terus minta tolong ngomong bahasa Jawa aku nggak tahu cuman aku udah nggak tak hiraukan lah gitu cuman ya muka rasa-rasain kau aku ini terbawa terbawa rasa sedihnya noni-noni gitu ya bentar sama komunikasi sebentar ya